Teman-teman, hubungan pengunjung channel ini banyak yang sedang belajar dong Misalnya Om Kartiwa TKH, kemudian Suhu Ogi, Ogi Gustira, kemudian Suhu Bonel Yang belajar ke Om Jangar EPP, itu saya seneng belajarnya sama Om Jangar EPP aja Om Grinshu, jangan kesalah ya kalau saya aliran sesat Begini, di video ini mohon izin saya mau sharingkan ada 3 kesalahan pemula, kesalahan utama ya Berdasarkan pengalaman saya, karena saya udah 4 tahun latihan drone dan ini udah jalan tahun kelima Saya mau sharingkan ke teman-teman kira-kira kesalahan apa yang mungkin teman-teman lakukan ketika belajar drone Tapi sebelum itu, saya sampaikan disclaimer dulu ya Disclaimer-nya ini, ini berdasarkan pengalaman saya, bukan kajian ilmiah Pengalaman saya dan sharing dari teman-teman Sehingga itu saya sampaikan, supaya jangan yang salah, yang saya lakukan dan salah itu Jangan teman-teman lakukan, walaupun bisa aja kejadian kesalahan berulang Tapi minimal kalau teman-teman udah tau, ya teman-teman bisa ini ya, bisa ngebayangin lah gitu Saya banyak soalnya, kayak kemarin juga, saya yang video kemarin saya tak down Karena orang tua dari anak-anak yang saya ajak itu berkeberatan Saya ajak di video, karena saya kan pakai gambar cewek, kaos saya gitu kan Saya pikirnya itu kan kaos menggambarkan saya, bukan anak-anak Tapi saya hormati kalau anak-anak itu adalah tanggung jawab orang tua Kalau orang tuanya berkeberatan dan disampaikan ke saya, saya tak down Misalnya teman-teman, ada di video saya juga yang teman-teman merasa terganggu Dan itu berkaitan dengan teman-teman Misalnya dengan pertimbangan yang wajar, ya minta di delete, akan saya delete Saya gak masalah, begitu Kita mulai ya untuk ini ya, kira-kira 3 kesalahan Kesalahan pemula dan apa yang kira-kira kesalahan burunya juga ada 3 Kita mulai teman-teman ya, oke Begini, kesalahan pertama yang saya rasakan itu dulu waktu belajar itu Terburu-buru, burung lusuh, pok to rolong Dan itu wajar, karena manusia itu umumnya pengennya apa-apa, pengen cepat gitu kan Belajar, gak mau di simulator dulu Padahal diarahkan untuk yang drone yang prestasi, mau yang hobi itu sama Diarahkan pakai simulator dulu Tapi kita buru-buru, pengennya langsung pakai drone real Akhirnya crash, kamera rusak, akhirnya jadi mahal, begitu Jadi untuk hobi drone ini Hobi drone ini udah saya sering sampaikan bahwa ini adalah hobi yang ribet, mahal, boros Sehingga kalau kita menjalani hobi drone ini Ibarat lari itu bukan lari sprint, tapi lari maraton Kita harus sabar, tenang, begitu Buat apa kita sprint pas udah berapa kilometer, berapa ratus meter, udah loyo, begitu Jadi yang pertama itu, teman-teman itu burung gusuh, buru-buru, pengen apa check out, begitu Jangan, jangan buru-buru, santai aja, belajar simulator dulu, itu yang pertama ya Kemudian yang kedua, menurut saya ini ya, pengalaman saya Salah milih toko Ini parah banget menjalani toko di kita itu Saya udah sampaikan bahwa toko-toko di kita itu Di atas 95% itu tokonya reseller, bukan official store Bukan, di kita itu bukan official store Di atas 95% itu reseller Jadi teman-teman harus hati-hati banget milih toko Nih, teman-teman ya, saya saringkan itu Teman-teman kalian udah lama mungkin udah liat kayak om Jakral ya Dulu saya beli FC harga Rp 1.200.000 dikirimnya Bawut Beli Lano apa, spare part apa yang ini Mobilan apa, harga berapa ya, Rp 200.000 dikirim mobilan Rp 20.000 Itu, kita tuh banyak toko-toko yang ngaco nih Saya bukan merekomendasikan, tapi saya sering beli itu Kayak di e-heli, di toko heli, di power loop Kondisi sekarang itu bagus, kondisi sekarang gitu Kalau yang lain, saya bukan gak merekomendasikan Ntar saya salah ngomong juga ya Jadi, enggak lah, saya memang beli toko itu aja gitu Gitu teman-teman, ada toko yang lain juga ya Ini apa, yang hobi, yang hobi yang di Surabaya Kemudian ada banyak toko yang lain juga yang saya udah kenal gitu Jadi, yang toko-toko yang ini Toko luar negeri juga Saya waktu itu yang beli yang followernya Rp 8.000 sama Ini kirimnya kaco gitu Jadi, hati-hati beli toko, itu yang kedua ya Yang ketiga Yang ketiga, teman-teman ini Menurut saya, ya gini ya Salah guru, menurut saya Karena begini, kalau di Youtube, kebanyakan Ya akui aja lah Kebanyakan Youtuber kita, Youtuber-run itu dagang Kebanyakan loh Pokoknya kalau saya salah, koreksi aja Saya nyampaikan ini, enggak ada maksud lain Selain supaya teman-teman ngerti Itu aja gitu Kebanyakan Youtuber itu dagang Gitu Kalau dagang, umumnya Mereka itu targetnya adalah dagangannya laku Kalau dagangannya laku Mereka orientasinya bukan ke Anda Tapi ke dagangannya supaya laku Begitu Jadi, teman-teman harus sangat memilah Teman-teman itu belajarnya ke siapa Itu penting banget gitu Karena Ya gitu lah Gitu Ya gimana ya Ya Saya mohon maaf loh Kalau saya salah Pokoknya Ini, kalau Kalau ngerakit Di video kemarin juga Saya kan bilang Saya kalau Untuk ngerakit kan bisa ke Om Jangar FPP Bisa ke Om Amingsarma Kemudian ke Om Pilot Nakal Itu Saya bukan merekomendasikan loh Tapi saya membayangkan Kalau saya Misalnya Saya butuh drone Saya bakal Bakal beli Bisa beli saya Cuman Masalahnya Kenapa saya gak beli dari teman-teman Karena Begini Settingan kita beda Om Amings Misalnya Dapat order dari saya Pilot Nakal Dapat order dari saya Atau Om Jangar Dia tuh harus penyesuaian Menyesuaikan settingan saya Dan susah lagi Atau misalnya Saya ambil settingan Om Jangar Saya bawa ke rumah gitu Itu saya setting ulang Jadi lebih ribet Begitu Itu kenapa saya Gak pesen Karena saya kan Rekomendasikannya Supaya teman-teman bisa ngerakit Cuman itu susah Begitu Itu tiga Yang itu Yang lain mungkin Gak vital Tapi penting juga Yang Selain tiga itu ya Yang pertama Teman-teman Harus sabar Yang kedua Pinter-pinter milih toko Kemudian Yang ketiga Teman-teman Aduh sorry Yang ketiga Itu Apa Pinter-pinter milih guru Kemudian Teman-teman juga Jangan abaikan Aturan penerbangan Harus belajar Itu Gitu Gitu ya Gitu Ada tiga Kalau ada teman-teman Mau ngasih Masukan Yang lain silahkan Nah Sekarang Saya mau ini Saya mau sampaikan juga Ada kemungkinan Tiga kesalahan juga Yang dilakukan Para guru Guru drone Saya juga udah sampaikan dulu Di channel dokter drone Cuman Saya ulangi lagi Karena ini Pengalamannya beda Dulu kan waktu channel dokter drone Saya baru Berapa tahun Selainnya pengalamannya Sekarang kan udah nambah Gitu ya Sama ada tiga juga Menurut saya Kesalahan-kesalahan guru itu Yang pertama adalah Para guru drone itu Terlalu mengeneralisir Begini contohnya Contohnya Om Kartiwa TKH aja Kemarin kan nanya ke saya Itu kalau beta EPP Akila 16 Itu recommended Apa enggak Coba teman-teman cek Kemungkinan besar Youtuber kita itu Merekomendasikan Coba cek silahkan Saya enggak Saya tidak merekomendasikan Kenapa Karena kecocokan tiap orang itu Beda Asli beda Beda banget Gini Yang paling utama Ini drone itu kan Kita selain drone Kemudian remote Kemudian google Yang paling beresiko itu google Karena google itu Kaitannya dengan mata Mata tiap kita itu Beda teman-teman Beda Enggak ada yang sama Mata anda Mata saya Enggak ada yang sama Kita jangankan anda dan saya Saya sendiri aja Mata kiri dan kanan Saya itu beda Beda Mata kiri misalnya Minis berapa Silindris berapa Kanan berapa Gitu Coba teman-teman cek ke dokter mata Mata teman-teman Sendiri aja beda Buat perempuan ya Susu kiri sama kanan Juga beda Itu emang muda fitro Gitu Jadi enggak bisa Kita menjenalisir Ini bagus untuk Memula Semua Enggak itu bohong Bullshit Kalau buat saya Omong kosong itu Gitu Jadi Kecocokan tiap orang itu Beda Makanya saya menyarankan Ke Om Kardiwa TKH Terutama untuk Google Coba dulu punya teman Coba dulu punya teman Kalau merasa cocok Baru beli Begitu Gitu Gitu Kenapa saya dulu Belajarnya ke Joshua Badu Karena Joshua Badu Itu punya playlist Dari latihan simulator Dari yang Paling Gampang Sampai yang susah Kemudian merakitnya Kemudian merbangkannya Begitu Itu saya ulangi Di saya pun Pakai versi bahasa Indonesia Teman-teman bisa cek Di video saya Ada itu Gitu Teman-teman mau latihan di simulator Ada di playlist saya Silahkan Gitu Dan saya Menggradekan Kalau teman-teman niatnya Bukan buat hobi Bukan buat Jungkir-jungkir Udah latihannya sampai sini aja Karena untuk latihan yang Level berikutnya Teman-teman bakal Mengalami hal yang lebih berat Misalnya kerusakan gear Gitu Jadi Youtuber kita Kebanyakan Youtuber Don Itu tidak terstruktur Tidak detil Kayak Merakit Apa segala macem Itu gak detil Gimana ya Begitulah Masalahnya Gitu Kesalahan kedua ya Kesalahan ketiga Kesalahan ketiga Ketanggung jawabnya Itu kelihatan begini Misalnya Kalau orang nanya Itu jawab Pada jawab Enggak Saya waktu di channel Dr. Ron Saya sebutkan Bahwa salah satu Kesalahan guru Itu tidak menjawab Pertanyaan Saya seneng Setelah itu Saya lihat Setelah video itu Gitu ya Kayak Pilot nakal Om Sigit Ensign Kalau ada pertanyaan Itu dijawab Walaupun Emang ribet sih Apalagi kalau Om Sigit Ensign Kan Subscribernya hampir sejuta Yang nanya itu Banyak-banyak Banyak banget Dan di kita Kecenderungannya Viewer kita itu Tanya doang Tanya doang Beli kagak Terus tanyanya Aneh-aneh Kita Kontennya apa Nanyanya yang lain Itu yang bikin capek Itu sih Menurut saya Gak wajib dijawab Gak harus dijawab Tapi kalau Yang nyambung Sama konten kita Ya itu Sebaiknya dijawab Karena Kalau saya nanya Misalnya Ke Om Josia Baudweil aja Ke Bubi APP Ke pilot-pilot luar Mereka tuh Kalau pertanyaan saya Kaitannya dengan Video mereka Mereka tuh jawab Mereka tuh jawab Asli Kalau di kita Susah banget Jawab Ampun dah Gitu Cuman kalau sekarang Ada peningkatan Sedikit demi sedikit Jadi gitu Jadi Apa namanya Harus Ada tanggung jawabnya Gitu ya Menurut saya Dan saya juga udah Tuliskan ya Apa Persyaratan untuk Seorang pilot Pelatih pilot Pelatih pilot Ada di video itu Tolong ini juga Lihat aja Kan saya Ini kan ada tiga juga Bahwa selain Dia punya Kemampuan untuk Apa namanya Kemampuan teknis Aturan penerbangan Juga kemampuan komunikasi Yang artinya Psikologisnya Gitu Panjang Saya video saya sini Kalau ada teman-teman Yang kurang jelas Silahkan direwin aja Diulang 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 Dan kalau ada yang ditanyakan Kaitannya dengan video ini Silahkan Tuliskan Dalam komentar Dan kalau saya ada Kesempatan Insya Allah Akan saya jawab Kalau gak jawab Ya mohon bantuan Dari teman-teman yang lain Gitu Teman-teman ya Udah jelas kan Gampang kan bisa direwin Saya mohon izin Saya mau terbang sini ya Dan sekali lagi Saya terima kasih Dan mohon maaf Apabila ada Kesalahan saya Misalnya Teman-teman ada Ada keluhan Atau segala macem Yang gak Ini Gak cocok gitu Dengan ini saya Ada Sediment saya Atau video saya Menyinggung Hati teman-teman Silahkan tulis aja Dalam komentar Mau di email Kayak Saya gak suka video ini Tolong hapus Kalau saya pertimbangkan Memang itu menyinggung Anda Dan memang Memang pantas Untuk di Delete Saya delete video saya Gak masalah Buat saya gitu Terima kasih teman-teman Jangan kesehatan Awesome Jangan kesehatan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton